Tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. oleh para nabi yang lainnya kepada umat manusia bukan teknologi, tapi adalah jinn, yaitu agama. Nah, agama. Apa itu keberuntungan kalau kita belum memiliki agama? Kalau agama ada pada diri kita, maka kekuatan Allah akan berserta dengan kita. Itu agama. Kalau kita amalkan agama, tak hati Allah s.w.t. kekuatan Allah akan bersama dengan kita. Kalau kita memiliki kekuatan Allah, apa artinya itu kekuatan makhluk yang dilawankan dengan kita? Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslim yang mulia. Di dalam tubuh kita manusia ini ada tiga rongga. Dalam tubuh kita ini manusia ada tiga rongga. Yang pertama rongga perut, yang kedua rongga kepala, dan yang ketiga adalah rongga dada. Rongga perut isinya adalah perut besar dan usus, tempat menampung makanan dan minuman. Dan rongga kepala isinya adalah otak, tempat menyimpan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman. Dan rongga dada isinya adalah hati, tempat menyimpan iman atau keyakinan. Hadirin yang mulia, kalau manusia usaha atas perutnya, memasukkan makanan dan minuman yang baik secara teratur, dia akan dapat mempaat, akan menangkan tetap tenaga. Maka dengan tenaganya dia bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan. Bahkan banyak manusia mencari nafkah dengan kekuatan jasadnya. Yaitu para pekerja keras, orang tukang kulit, pinggul, itu dengan tenaga. Maka mereka perlu menjaga, memasukkan makanan dengan teratur, minuman dengan teratur, sehingga dia dapat kesehatan dan kekuatan. Tetapi orang yang mengisi otaknya dengan ilmu pengetahuan, dia derajatnya lebih tinggi dari hanya orang yang mengisi perutnya dengan makanan saja. Misalnya, para pemilik pabrik itu memainkan otaknya, bagaimana menjalankan perusahaannya. Sedangkan pegawai-pegawai di pabrik itu kulit-kulit karsar. Pegawai-pegawai di pabrik dapat gaji, dapat pendapatan. Tetapi pemilik pabrik yang menggunakan otaknya dapat penghasilan lebih besar daripada para pekerja pabrik. Demikian juga olahragawan. Sangat penting menjaga makanan dan minuman yang masuk ke perutnya dengan teratur supaya dia mencapai prestasi. Tapi para promotor, para sponsor promotor daripada olahragawan yang menggunakan otaknya, dia lebih tinggi derajatnya daripada olahragawan itu sendiri. Misalnya, petinju. Dia bertinju, berlatih, kadang-kadang kena tonjok, kena pukul, babak pelur. Kalau dia bertanding, dia menang jadi juara, dapat uang. Tetapi promotornya yang mengatur pertandingan, yang menjual tiket, dia tidak pernah berlatih, tidak pernah kena tonjok, tidak pernah babak pelur, tapi dapat uang lebih banyak daripada petinju itu sendiri. Tetapi hadirin, yang paling tinggi dalam tubuh manusia ini, bukan perut, bukan otak, tetapi adalah hati. Hati ini cepat menyimpan iman. Para nabi dan para rasul, seluruhnya diutus oleh Allah, untuk berusaha atas hati manusia. Yaitu bagaimana memiliki keyakinan yang benar, iman yang benar. Kalau orang hanya berjuang atas otaknya saja, mengisi otaknya dengan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman, tetap rendah dan akan tertipu. Karena otak tidak mengetahui kebenaran. Dia hanya nampak yang jahir-jahir saja. Sedangkan yang hak itu adalah yang batin, yang tidak bisa dicerna oleh otak. yang hanya bisa diterima oleh hati. Itulah iman. Untuk mengetahui adanya Allah, kemahakuasaan Allah, adanya kehidupan akhirat yang abadi, berpengaruhnya amal kepada manusia, itu hanya diterima oleh hati. Tidak bisa diterima oleh otak. Perkara kebesaran Allah, perkara kehidupan akhirat, perkara yang gaib-gaib ini, otak tidak bisa mencerna. tetapi ini dapat dicerna kebenaran yang hak itu dengan hati. Allah subhanahu wa ta'ala mengirim 124.000 nabi dan rasul, usaha atas manusia, yaitu bukan usaha atas perut, bukan usaha atas otak, tapi usaha atas hati manusia. partikel, bagian yang paling penting dalam kehidupan akhirat adalah hati. Hadirin, jadi perkara iman, perkara yang gaib ini, tidak bisa dicerna oleh otak. Misalnya Allah itu tidak berawal, tidak berakhir, otak tidak bisa terima. Macam mana itu? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak menyerupai sesuatu, susah dipikirkan dengan otak. Tetapi itu bisa diterima oleh hati. Salah satu contoh, sewaktu Rasulullah SAW, Mi'raj, naik ke langit, ke Sidatul Muntaha, bersama Jibil AS. Dalam tempoh satu malam, berjalan dari Mesir Haram, ke Mesir Aksa, naik ke langit yang tujuh, bahkan ke Sidatul Muntaha, balik dalam satu malam. Ada seorang Yahudi, dia susah memikirkan dengan otaknya, macam mana mungkin, perjalanan, belum waktu itu, belum ada pesawat terbang, belum ada roket, belum ada jet, itu pun tidak bisa, ditempuh dengan jet roket, ke langit ke tujuh, pulang dalam satu malam. Tetapi untuk dibantah, tidak bisa. Sebab bukti-bukti menyatakan, sampai ditanyakan, berapa tiang ada di Mesir Aksa, Rasulullah SAW, dan betul, jadi si Yahudi ini, bagaimana mungkin, orang berjalan dari Mesir Haram, ke Mesir Aksa saja, tidak mungkin, selesai dalam satu malam. Waktu itu, tertempuh dalam berbulan-bulan, apalagi naik ke langit. Jadi, otaknya tidak bisa terima, tapi tidak bisa dibantah. Ini Yahudi bukan tinggal di Mekah, mungkin ditinggal di Palestine. Mendengar khabar, Islamik Raja Rasulullah SAW, otaknya tidak bisa terima, tapi tidak bisa dibantah. bukti-bukti menyatakan demikian. Maka satu hari katanya, dia memotong ayam, satu pagi, dan diserahkan kepada istrinya, kata si Yahudi, tolong masakan ayam ini, saya akan pergi mandi, habis pulang mandi, nanti aku akan sarapan, pagi dengan ayam tadi. Dia pergi mandi, katanya mandinya ke sungai. Waktu dia mandi di sungai, dia menyelam ke dalam air, tahu-tahu ada suara. Boom, begitu. Waktu dia keluar dari air itu, dia berubah jadi perempuan. Kelaki-laki yang tidak ada, berubah jadi perempuan. Dan pakaian yang dia tadi taruh di situ, tidak ada. Jadi dia kebungingan, perempuan dalam air tidak berpakaian. Bagaimana menaik ke atas, tahu-tahu ada laki-laki lewat, melemparkan kain untuknya. Dipakai kain itu dan dia keluar dari air, bicara-bicara dengan lelaki tadi, katanya terjadi pernikahan. Dikawini terus, oleh lelaki tadi. Berumah tangga, sampai punya anak tiga. Satu hari setelah punya anak tiga, dia mandi di sungai yang sama. Waktu menyelam, terdengar suara lagi. Waktu keluar dari air, dia berubah jadi laki-laki lagi. Pakaian yang dulu dia ada. Maka dia pakai-pakaian laki-lakinya. Dia pun karena laki-laki, dia pulang-pulang ke rumahnya. Rumah yang dulu. Waktu sampai di rumahnya, istrinya mengatakan, cepat betul mandinya katanya. Ayam belon matang sudah pulang. Padahal dia rumah tangga, punya anak tiga. Ini waktu kekuasaan Allah. Allah itu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tapi otak kita itu, dibatasi dengan waktu. Allah maka kuasa. Waktu jadi sebentar, jadi lama, itu urusan Allah bagi Allah mudah saja. Tidak ada masalah. Nah, perkara-perkara yang semacam ini, hanya diterima oleh hati. Dengan keimanan. Dengan keimanan. Kekuasaan Allah. Kebesaran Allah. Keagungan Allah. Itu hanya bisa diterima dengan hadir. Hadirnya mulia. Ilmu pengetahuan yang didambakan oleh orang-orang sekarang, yang pada umumnya datang dari negeri barat, daripada orang kafir. Itu sebenarnya hanya berkisar kepada benda-benda nyata. Yang nampak. Tapi ilmu pengetahuan itu, tidak mengetahui perkara yang gaib. Benda-benda yang nyata. Mereka tahu batu-batuan. Mereka tahu jenis tanah. Mereka tahu jenis air. Mereka tahu apa itu udara. Sampai kepada partikel kecil. Atum. Tapi itu masih nyata. Tidak abstrak. Tapi perkara-perkara gaib. Adanya Allah. Kemahkuasaan Allah. Itu tidak bisa dicerna dengan otak dengan ilmu pengetahuan dari barat. Pengetahuan dari barat tidak pernah membahas perkara itu. Mereka bodoh dalam perkara gaib. Tidak tahu. Dan kalau kita hanya meyakin yang gaib-gaib ini, kita akan mengetahui yang jahir-jahir, itu akan menjadi jahir. Menjadi bodoh. Misalnya pengetahuan manusia dengan pengalamannya, api itu bisa membakar. Padahal kalau secara iman, bohong. Api tidak bisa membakar. Yang bisa membakar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pengetahuan manusia, obat itu bisa menyembuhkan penyakit. Padahal secara hakikat, bohong. Obat itu tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan penyakit adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu pengetahuan mengajarkan proses terjadinya turunnya hujan. Air laut kena panas, matahari, menguap ke udara. Di udara karena tiup angin, ke daerah yang dingin, mengembun, jadi butir-butir air, akhirnya turun menjadi hujan. Ilmu pengetahuan tahunya begitu. Proses hujan itu, air laut menguap, jadi awan, awan kena udara dingin, mengembun jadi air, turun hujan. Tahunya begitu prosesnya. Padahal yang sebetulnya, hujan itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak tahu di mana kekuasaan Allah. Yang menurunkan hujan itu, tahunya proses saja begitu. Padahal proses itu satu tipuan. Satu tipuan. Allah itu kalau mau membentuk sesuatu, menciptakan sesuatu, bisa melalui proses, dan bisa juga tanpa proses. Ija'arudallahasai'an, ayyakulalahukun fayakun. Kalau Allah menghendaki menciptakan sesuatu, hanya dengan mengatakan jadi, kun maka akan jadi. Pada umumnya, ini sebagai tipuan, buat kita ujian keimanan, Allah membuat segala sesuatu di dunia ini, dengan proses. Misalnya, terjadinya ular dari telur, menetas, menjadi ular yang kecil, bertahun-tahun jadi besar. Ada tulangnya, ada dagingnya. Itu proses yang umum. Itu namanya sunnatullah. Tetapi Allah dengan kuasanya, dengan kudratnya, dengan kudratullah, bisa merobah tongkat Nabi Musa, menjadi ular serta-merta. Tongkat itu mungkin dari bambu, atau mungkin dari kayu, yang partikelnya lain, benda mati. Tapi setelah diciptakan oleh Allah, jadi ular serta-merta, tidak melalui telur lagi, tidak melalui proses membesar lagi, langsung besar. Dan ada tulangnya, ada dagingnya lengkap, sebagai ular yang sempurna. Itu namanya kudratullah. Kudratullah. Nah sunnatullah ini proses, sering menipu kepada kehidupan manusia. Jadi perkara-perkara gaibnya hadirin, tidak bisa diterima oleh otak, tapi akan diterima oleh hati. Dengan iman. Dengan iman. Pernah, serombongan sahabat radiyallahu anhum, yang dipimpin oleh Allah al-Hadrami, sedang berjuang di jalan Allah, bergerak di padang pasir, tahu-tahu mereka kehabisan, air, perbekalan air kehabisan, sudah mereka melalui haus, tidak mandi, tidak cuci, maka mengadu kepada pimpinan romongan, bahwa, air habis. kata al-Hadrami, kita bertayamum, sholat, doa, mohon kepada Allah. Maka mereka lakukan itu. Mereka bertayamum, sholat, doa, mohon kepada Allah. Setelah itu, dilanjutkan perjalanan. Belum lama melanjutkan perjalanan, mereka jumpa dengan sungai yang jernih. Mengalir. Maka mereka selesaikan hajat-hajat mereka. minum sepuasnya, mandi, cuci, makan singgah beberapa lama, istirahat di pinggir sungai itu. Setelah selesai istirahatnya, dan menyelesaikan hajat-hajatnya, mereka isi tempat-tempat air mereka dengan air, lanjutkan perjalanan. Tidak lama melanjutkan perjalanan. Alas orang sahabat, lupa ketinggalan tempat airnya di pinggir sungai. Maka dia minta izin kepada amir pimpinan romongan, untuk mengambil itu tempat airnya. Diizinkan dia pergi sendiri ke belakangnya. Waktu dia pergi sendiri ke arah sungai. Tempat air dijumpai di situ ada. Tapi sungai sudah tidak ada lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sungai hanya untuk menolong para sahabat radiyallahu wa ta'ala. Orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu logika saja. Tidak bisa terima. Macam mana mungkin? Ada sungai mendadak begitu. Diciptakan. Tidak bisa terima akalnya. Tapi dengan iman, bagi Allah mudah. Langit, bumi tadinya tidak ada. Diciptakan hanya dengan kun paya kun. Kata Allah jadi, maka jadilah. Masa menciptakan sungai Allah tidak berkuasa. Itu perkara kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perkara-perkara ini hanya bisa diterima dengan orang yang iman. Yakin juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang melihat. Orang-orang yang berkecimpung dalam iman pengetahuan. Yang logika. Hanya membahas perkara itu. Bahayanya Hadirin menuju kepada ateisme. Banyak orang menjadi ateis seperti di Eropa, di Amerika sekarang. Tidak beragama. Karena berkecimpung dalam pengetahuan logika saja. Nah, segala sesuatu main logika. Main logika begitu. Sehingga mereka tidak mengetahui kekuasaan Allah. Tidak menerima kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi menyelesaikan masalah dengan doa. Nah, mohon pertolongan Allah. Tetapi dengan, hanya dengan kecerdasan otak kita. Itu bodoh Hadirin yang mulia. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar kita harus menajat kepada Allah. Harus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru Allah akan bereskan segala permasalahan-permasalahan kita. Ya Hadirin, Usaha yang paling tinggi ini, bukan mengisi perut dengan makanan, bukan mengisi otak dengan ilmu pengetahuan, tapi adalah mengisi hati dengan iman. Ini perkara yang paling penting. Kalau tidak hidup kita akan tertipu. Hanya mengisi otak saja dengan ilmu pengetahuan. Sekarang dikatakan katanya apa? Iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu. Kalau itu saja yang diisikan kepada kita, tanpa kita berusaha memasukkan iman ke dalam hati kita, maka akan tertipu daripada kehidupan kita ini. Sebagaimana tertipunya, orang-orang kapir, orang-orang barat, yang tidak yakin kepada adanya kehidupan akhirat, tidak yakin dengan adanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya mereka mendambakan kepada otaknya saja. Orang-orang ini walaupun sebagai istirahat daripada Allah, mungkin berhasil mencapai ini, mencapai itu, dia kaya raya, kelihatan dunianya glamor, tapi sebetulnya dalam kebodohan. Orang-orang kapir yang tidak beriman itu hadirin, hidupnya itu hanya menunggu ajab datang saja. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia raja, penguasa, kalau tidak ada iman, walaupun pengetahuannya tinggi, titiknya berderet, begitu mati, akan tersiksa untuk selama lamanya hadirin. Jadi hidupnya hanya menunggu ajab datang. Begitu mati, ajab akan datang tersiksa untuk selama lamanya. Ini bahaya tidak usaha atas hati, tidak usaha atas iman hadirin yang mulia. Mulianya manusia ini hadirin, bukan dengan kekenyangan perutnya, bukan dengan ada ilmu pengetahuan di otaknya, atau dengan kekayaannya, atau dengan pangkatnya, bukan. Tetapi mulianya manusia itu dengan imannya hadirin. Nah, kalau manusia tidak ada iman, walaupun kaya raya, walaupun berat pangkat tinggi, derajatnya rendah. Rendah seperti binatang. Bahkan lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Kalau kita mengatakan kepada mereka sekarang, orang-orang yang tidak ada iman, kamu ini rendah seperti binatang, lebih rendah daripada binatang, lebih hina daripada binatang, dia marah. Tapi nanti di akhirat, mereka tidak akan mengakui hadirin. Karena nanti di akhirat, pada yaumil kiamah, setelah hisab, itu binatang-binatang, Allah jadikan tanah semuanya. Anjing, kerbau, sapi, setelah hisab, dijadikan tanah. Tapi orang yang tidak beriman, bukan jadi tanah. Dia akan menghadapi siksaan yang abadi dalam neraka. Maka, kata-kata mereka, orang yang tidak beriman, ini disinyalir oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Setelah mereka melihat binatang-binatang jadi tanah, sedangkan mereka menghadapi siksaan yang abadi, maka mereka berseru, Ya Allah, kenapa kami tidak dijadikan tanah saja seperti binatang? Kata para ulama, tafsir ayat ini, Ya Allah, kata orang-orang kafir itu, kenapa kami di dunia tidak dijadikan binatang saja? Lebih baik daripada jadi manusia yang tidak beriman. Ya Allah, kenapa tidak dijadikan jadi anjing, babi saja lebih baik daripada jadi manusia yang tidak beriman. Sebab anjing, dia mati jadi tanah habis perkara, tidak ada surga, tidak ada neraka. Tapi orang yang tidak beriman menghadapi siksaan yang abadi. Hadirnya, mulia, camkan ke dalam hati kita, bahwa usaha yang paling tinggi, yang dibawa oleh para nabi, berjuang memasukkan iman ke dalam hati kita. Baru kita akan selamat dunia kita dan akhirat kita. Tapi sekarang umat Islam sudah tertipu, dengan kemojaan kemajuan duniawi daripada orang-orang kafir. sibuk-sibukan ikut dalam IPTEC, ilmu pengetahuan, teknologi, agama ditinggalkan hati yang mulia. Tertipu hadirnya mulia. Banyak anak-anak orang Islam, dia sekolah tinggi-tinggi, mempelajari ilmu itu dan ini, tapi agama disepelekan hadirnya. Sampai banyak anak-anak Islam jadi dokter, jadi insinyur, tapi baca Quran tidak bisa hadirnya. Hadir ini, ikhtat tertipu, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu agama. Untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat dengan agama hadirnya. Nah, hanya dengan agama, tanpa agama, celaka kehidupan kita hadirnya muda. Itu kebohongan saja. Kemajuan-kemajuan yang ada di barat, di negeri Amerika, Eropa, Australia, Cina, Jepang, kebenda kemajuan ke duniaan, tapi hatinya kosong daripada kebahagiaan hati ini. Ahli jiwa mereka sendiri mengakui, kehidupan di sana itu tidak ada kebahagiaan. Memang glamour, ada harta, rumah bagus, mewah mobilnya, tetapi jiwanya kosong. Tidak ada kesejahteraan, tidak ada ketentaman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya meletakkan ketentaman manusia dalam agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah bintikrillah tatmainul kuluhi. Sesungguhnya dengan zikir kepada Allah itu menenangkan jiwa. Zikir di sini kata para ulama, bukan hanya kita mengucapkan la ilahi wa ilahi, tapi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dengan taat kepada Allah, itu mengamalkan agama, maka jiwa akan tenang. Jiwa kita bukan tenang dengan banyak ruang, dengan tinggi pangkat, dengan banyak harta, dengan rumah bagus, tidak. Tetapi dengan agama. Apabila kita taat kepada Allah, baru jiwa kita akan tenang. Kehidupan yang baik pun akan datang kepada manusia. Jadi dengan agama, bukan kehidupan yang baik akan diciptakan dengan kebendaan-kebendaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Barang siapa yang beramal sore, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia orang yang beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik akan datang kepada kita dengan iman dan amrah, yaitu dengan agama, dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kalau orang tidak taat kepada Allah, walaupun rumahnya daripada emas, pakaiannya daripada emas, makanannya mewah, wallahi tidak akan bahagia. Apalagi akhiratnya hadirin. Dunianya tidak akan bahagia. Tidak pernah ada manusia di dunia bahagia tanpa agama hadirin. Orang yang tanpa agama hanya kelihatan seperti bahagia, tapi kehidupannya dipenuhi dengan berbagai macam masalah, dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kehidupan yang menakutkan hadirnya. Allah subhanahu wa ta'ala, para nabi, usaha atas agama, usaha atas hak, mengetahui kebenaran, sehingga kita tidak bodoh. Orang yang tidak mempelajari perkara yang gaib, tertipu, tertipu. Dia bekerja di kantor atau dagang di toko, disangkanya dengan dagang, dengan kerja itu, di situ mereka dapat rizki datang. Padahal yang sebetulnya secara hak, rizki daripada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kantor kita tempat bekerja, bukan dari tempat kita, apa, kedai berdagang, bukan sahabat dan tempat kita bertani. Itu tipuan. Yang sebetulnya, adalah rizki daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus, melihat dengan kenyataan, bukan dengan banyak bekerja, rizkinya banyak. Tidak, ada orang kerja keras mati-matiannya, tapi susah rizkinya hadirin. Ada orang males-malesan, tapi kerja rizkinya dapat banyak. Kita lihat kenyataan, ada orang rajin, tapi miskin saja. Ada anak pemales, gak mau kerja, gak mau dagang, tapi bapaknya kaya, ibunya kaya. Begitu ibu bapaknya mati, dia dapat warisan, jadi kaya hadirin yang mulia. Bukan dari kecerdasan otaknya. Kadang-kadang ada orang tidak sekolah, buta huruf, tapi dia bisa punya perusahaan, yang kerja di bawahnya, sarjana-sarjana. Bisa terjadi hadirin yang mulia. Dan lihat, seorang bayi baru lahir, belum sekolah, belum tahu bagaimana cari rizki. Tetapi Allah sudah berikan rizki. Tadinya sebelum lahir, itu air susu pada ibunya tidak ada. Tapi setelah lahir bayi, Allah datangkan itu air susu pada ibunya. Yang mendatangkan air susu pada ibu untuk bayi, itu bukan ibunya, bukan bapaknya. Sebelum lahir tidak ada. Setelah lahir, Allah adakan. Dan aneh, kalau itu susu ibu di bedah hadirin, gak ada itu air susu hadirin. Yang keluarkan darah saja. Siapa yang merubah di darah menjadi susu ibu? Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang hak ini, hanya dengan iman bisa didapat. Hati akan bisa menerima perkara-perkara ini. Kalau kita hanya menuntut ilmu pengetahuan jahil saja, kehidupan kita akan tertipu. Sehingga orang akan takut dengan makhluk. Takut dengan api, takut dengan pisau, takut dengan pedang, takut dengan peluru. Padahal itu makhluk yang harus kita takuti sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu asbab saja. Manusia bisa terpotong dengan pisau, bisa terpenggal dengan pedang, bisa mati kena peluru. Asbab saja. Yang sebenarnya hak mematikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumi. Dia lah yang menghidupkan dan dia lah yang mematikan. Bukan peluru, bukan pedang, bukan api, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna la ilaha illallah. Nah, diantara maksud la ilaha illallah diandahadirin, bohongkan yang zahir, benarkan yang gait. Nah, yang zahir-zahir ini boleh bohongkan. Api bisa membakar bohong, yang bisa membakar adalah Allah. Obat bisa menyembuhkan bohong, yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Uang bisa menyenangkan bohong, yang bisa menyenangkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita tidak menuntut ilmu keimanan, kita yakin dengan benda-benda, sebagaimana manusia banyak sekarang, yakin dengan uang. Karena kelahan kenyataan, ini ujian daripada Allah. Nah, kita dengan uang dari kecil, apabila kita memiliki uang, bisa beli ini, beli itu, apa yang kendah kita, begitu. Sehingga orang sekarang semangat untuk mencari uang. Siang dan malam siap untuk mendapatkan uang. Dan seolah-olah mereka berkeyakinan, segala-galanya dengan uang perkara beres. Padahal hadirin kau dikaji-dikaji, banyak masalah yang tidak berdisasikan dengan uang hadirnya. Banyak. Nah, ada seorang kaya, dia menulis, ini orang bukan orang Islam, orang kafir. Tapi dari pengalaman, dia pikir tadinya, lagi miskin, tidak punya uang, dia mungkin akasya kalau jadi kaya, masalah beres semuanya. Jadi dia kerja-kerja, kerja-kerja keras, kerja keras, sampai dia berkaya banyak uang. Tapi ternyata setelah banyak uang, banyak masalah tidak dapat disertikan dengan uang. Nah, ini dia menulis. Apa katanya? Apa yang dapat dibeli dengan uang? Dia bilang, tempat tidur bisa dibeli dengan uang. Tapi tidur gak bisa. Kalau tidur bisa dibeli dengan uang, orang kaya bisa tidur semua. Di dunia ini banyak orang kaya gak bisa tidur hadirnya. Uang itu hanya mampu beli tempat tidur, beli kasur, sewa kamar hotel, bisa dengan uang. Gak ada toko yang jualan tidur hadirnya. Nah. Terus dia bilang, obat. Obat bisa dibeli dengan uang, tapi sehat gak bisa. Kalau sehat bisa dibeli dengan uang, orang kaya tidak sakit. Coba kalau kita datang ke rumah sakit, di situ banyak orang kaya yang sakit tadi. Bukan sakit aja, mati lagi. Kalau itu sehat bisa dibeli dengan uang. Orang kaya tidak sakit. Obat itu hanya, duit itu hanya mampu beli obat, bayar jasa dokter, sewa rumah sakit, bisa dengan uang. Sehat gak bisa. Dimana kita mau beli sehat? Nah, gak ada. Siapa yang beri sehat kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia beli makanan. Makanan bisa dibeli dengan uang. Tapi nikmat makan gak bisa. Di Jakarta banyak orang kaya yang ingin nikmat makan. Makan restoran sini, restoran sini. Gak nikmat-nikmat hadirin. Tapi ada di kampung, petani, di pematang sawah. Makan sederhana dengan sambal ikan saatim saja. Nikmat-nikmat luar biasa. Jadi itu uang itu hanya beli makanan. Bisa beli makanan, tapi tidak bisa membeli nikmat makan hadirin. Nikmat makan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia menulis lagi, dia bilang, Haus batat hum. Rumah bisa dibeli dengan uang. Tapi hum, suasana rumah yang harmonis, yang menyenangkan, tidak bisa. Banyak orang yang rumahnya em-eman, tapi broken hum. Setiap masuk rumah susah. Melihat isinya susah, melihat anaknya menyusahkan, menjengkelkan dia. Jadi uang itu hanya mampu membeli rumah dengan harga mahal. Tetapi membuat suasana rumah yang harmonis tidak bisa hadirin. Yang bisa membuat rumah tangga senang, harmonis, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keterbatasan daripada uangnya. Kita jangan yakin dengan uang, dengan benda-benda. Yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita ini, dengan taat kepadanya hadirin. Dengan agama, dengan agama. Hadirin yang mulia, manusia sekarang mengalami kesusahan, bukan masalah kurang uang, bukan masalah kurang harta, masalahnya adalah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita taat kepada Allah, siapa saja pasti Allah akan senangkan. Kita kaya taat kepada Allah, Allah akan senangkan. Kita miskin taat kepada Allah, Allah akan senangkan juga. Orang sekarang sangka menyangka. Kata orang kampung, kata yang enak betul tinggal di kota. Segala macam ada. Mau apa saja, malam hari pun ada. Kalau di kampung susah. Mau makan daging ayam saja, harus potong dulu. Makan daging ayam saja, harus potong kambing. Harus potong kerboh. Kalau di kota, kapan saja ada. Tapi kata orang kota enak betul, orang kampung katanya. Tidak begitu masalah. Tidak pusing hidupnya. Jadi, saling cakap menyangka. Pedagang mengatakan enak jadi pegawai, sudah tetap rizkinya. Dia pulang, dia terima. Kata pegawai enak jadi pedagang. Rizkinya tidak dibatasi. Kadang-kadang dapat gede, begitu. Nah. Yang sebetulnya yang dihadirin, anggapan-anggapan ini salah. Yang enak itu bukan tinggal di kota, bukan tinggal di kampung, bukan jadi pedagang, jadi pegawai. Tetapi jadi orang yang taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, tinggal di kota disenangkan, tinggal di kampung pun disenangkan juga. Kalau kita taat kepada Allah, jadi pedagang disenangkan, jadi petani pun disenangkan juga. Kalau orang taat kepada Allah, jadi apa saja kebahagiaan Allah akan datangkan kepada kita. Ini yang tidak bisa dipaham oleh kita. Misalkannya, kesenangan itu monopoli orang-orang kaya saja. Tidak. Sehingga orang miskin ingin jadi senang, berusaha untuk jadi kaya. Jangan. Soalan kaya miskin sudah ditentukan oleh Allah. Rizki kita jauh sebelum lahir, sudah ada ketentuannya. Sudah ada takdirnya. Kita tidak bisa melawan takdir Allah SWT. Jangan kita berjuang kalau kita miskin di bahagia untuk jadi kaya. Tidak. Tidak apa-apa tetap miskin, tapi taat kepada Allah. Pasti Allah akan bahagiakan hatinya. Rasulullah SAW orang yang miskin, tetapi beliau orang yang paling bahagia. Kenapa? Kerana taat kepada Allah SWT. Banyak para ambia mereka, golongan orang masyakit. Tapi, Allah muliakan, Allah bahagiakan kerana taat kepada Allah SWT. Jadi yakinkan betul hadirnya mulia. Bahwa, yang akan membahagiakan kita ini adalah Allah. Asbabnya adalah, kita taat kepadanya. Itu mengamalkan agama Allah SWT. Dan ini hanya bisa diterima dengan iman. Adik-adik. Asas agama itu adalah iman. Yakin kepada Allah. Bahwa, yang bisa mengkayakan kita, memisikkan adalah Allah. Yang bisa menyenangkan, memisahkan kita adalah Allah. Yang bisa menjadikan kita mulia dan hina adalah Allah. Yang bisa memberikan kita ketenteraan dan kekhawatiran adalah Allah SWT. Maka dengan jalan tak wajah kepada Allah. Taat kepada Allah SWT. Baru Allah SWT akan bahagiakan kita hadirnya. Hadirnya mulia, inilah perjuangan yang benar. Perjuangan bagaimana mendatangkan iman ke dalam hati kita. Ini perjuangan awal. Rasulullah SAW. Kurang lebih 13 tahun hadirnya. Di Mecca. Berusaha memasukkan iman ke dalam hati-hati para sahabat. Supaya yakinnya benar. Hari ini hadirin yakin kita salah. Yakinnya dengan harta, dengan kekayaan, dengan pangkat. Sehingga mereka mengejar-ngejar ke sana. Kalau untuk dapat uang, jam berapapun siap hadirin yang mulia. Di Jakarta banyak pabrik buka 24 jam. Ada apusan kerjanya. Yang apusan malam itu, yang kerja malam jam 2, jam 3, dia bangun hadirin. Hilang ngantuknya. Karena yakin untuk dapat uang hadirin. Tapi untuk jalankan agama, suruh tahajud ada yang mulia. Malah dia tidak mahu. Sebab tidak yakin. Tidak yakin bahwa tahajud itu ada kejayaan. Dalam sholat itu ada kejayaan. Yakinya seolah-olah kejayaan itu dalam buang. Muazzim selalu memanggil, Hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari sholat. Mari menuju kepada kejayaan, kepada kesuksesan. Tapi umat Islam bukan lagi kafir. Yang ngobrol tetap ngobrol. Yang kerja tetap kerja. Yang tidur tetap tidur. Tidak ada yang yakin bahwa dalam syolat itu ada kejayaan. Tapi kalau diajak, mau biak, diajak cari uang. Bangun hadirin. Semangatnya ada. Ini yakin kita salah hadirin. Sesungguhnya di dalam taat kepada Allah ada kejayaan. Dalam ikut sunnah sholat ada kejayaan. Ini kelemahan kita hari ini. Yang menyebabkan umat Islam jadi mundur. Bukan perkara kita ketinggalan ilmu pengetahuan. Bukan ketinggalan daripada teknologi. Kita tidak mau usaha atas iman. Hadirin. Kemengenangan para sahabat radiyallahu anhum. Kemuliaan para sahabat radiyallahu anhum. Karena mereka usaha atas iman. Hadirin. Yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang sudah tinggalkan perjuangan atas iman. Perjuangan atas hati kita. Kita hanya menyembuhkan diri mengisi perut dengan makanan. Mengisi otak dengan ilmu pengetahuan. Hati kisah kosong daripada iman. Hadirin. Hadirin. Ini usaha yang benar. Sekarang orang terkagum-kagum. Dengan kemajuan daripada ilmu pengetahuan orang-orang barat. Orang-orang kafir. Padahal itu bukan apa-apa. Hadirin. Teknologi itu apa. Teknologi itu apa. Kata para ulama. Teknologi itu adalah bagaimana kekuatan benda-benda. Kekuatan makhluk bersama kita. Itu orang barat itu dengan teknologinya bagaimana. Mengolah. Udah kekuatan udara. Kekuatan air. Kekuatan api. Kekuatan tanah. Kekuatan besi. Kekuatan uranium. Supaya bersama dengan mereka. Jadi bom. Jadi nuklir. Itu teknologi namanya. Jadi senjata. Jadi peluru. Itu namanya teknologi. Mengolah. Kekuatan-kekuatan makhluk. Supaya bersama dengan mereka. Tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah. Oleh para nabi yang lainnya kepada umat manusia. Bukan teknologi. Tapi adalah jin. Yaitu agama. Agama. Apa itu keberuntungan kalau kita belum memiliki agama? Kalau agama ada pada diri kita. Maka kekuatan Allah akan berserta dengan kita. Itu agama. Kalau kita amalkan agama. Taati Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan Allah akan bersama dengan kita. Kalau kita memiliki kekuatan Allah. Apa artinya itu kekuatan makhluk mau dilawankan dengan kita? Nah. Nggak ada artinya hadirnya mulia. Waktu itu. Rum dan Persi. Teknologi tinggi dibandingkan dengan para sahabat. Sahabat tidak memiliki teknologi. Kalau perang itu pedang-pedangnya buntung. Pedang-pedang yang berkarat. Tombak yang berkarat. Mereka serba canggih bagus. Tapi kemenangan para sahabat bukan dengan pedangnya. Bukan dengan tombaknya. Bukan dengan panahnya. Tapi karena adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam perang badar. Jumlah sahabat hanya 313. Musuh seribu. Perlengkapan sahabat sangat sederhana. Musuh serba lebih. Perbekalan sahabat sangat sederhana. Musuh lebih. Tetapi dalam perang badar. Yang 313 bisa mengalahkan yang seribu. Bisa mengalahkan yang perbekalan. Yang senjatanya yang geranya serba lengkap. Kenapa? Ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diserubkan dalam Al-Quran. Sampai Allah turunkan hadirin 3.000 malaikat kepada sahabat. Sampai orang kafir pun melihat bagaimana malaikat turun dari langit berkuda. Dengan bersuara hijau. Mereka melihat. Sehingga sahabat baru cabut pedang. Belum lagi terhulus. Kepala musuh sudah terpenggal hadirin. Baru mengeluarkan tali. Musuh sudah terikat hari yang mulia. Maka Allah tegur. Jadi bukan kamu yang melempar. Tapi Allah yang melempar. Bukan kamu yang buruk. Tapi Allah yang mematikan. Kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana janji Allah. Kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran. Menjadi hak-hakku kata Allah. Untuk membantu menolong kepada orang-orang beriman. Kalaulah kita ini ada iman. Yakin yang benar. Bantuan Allah itu pasti kepada kita hadirin. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Di lain ayat Allah berfirman. Kalau kamu ditolong oleh Allah. Tidak ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan kamu hadirin. Kalau kita ditolong oleh Allah. Tidak ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan kepada kita. Kekuatan mana hadirin? Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita ditolong oleh Allah. Kenapa di mana-mana. Kau musibin dipermainkan. Di banteng. Di aniaya. Di jalan. Perkaranya tidak ditolong oleh Allah. Kenapa kita tidak ditolong oleh Allah. Karena iman kita lemah hadirin. Kalau iman kita seperti iman sahabat. Pasti pertolongan Allah akan datang kepada kita. Ini sudah janji Allah. Wa qan haqqan alayna nasul meminin. Menjadi hak aku. Allah mewajibkan atas dirinya. Untuk membantu kepada orang-orang yang beriman hadirin. Jadi perkara kelemahan orang Islam hadirin. Bukan tidak ada kekuasaan. Bukan tidak ada harta. Tapi perkara yang kita lemah dalam perkara iman hadirin. Kalau dikaji kata para ahli ekonomi. Orang terkaya di dunia hadirin. Bukan orang kafir. Orang Islam. Dan negara terkaya di dunia. Bukan negara orang kafir. Negara orang Islam. Tapi kenapa. Masih orang iman Islam. Hina ada di belakang. Dikalahkan. Nah. Ini bukti. Bukan dengan kekayaan negara. Bukan dengan kekayaan harta kita akan menjadi mulia. Bukan. Bukan. Tapi dengan iman. Kalau kita ada iman. Pasti akan dibantu oleh Allah SWT. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa. Kalau ada bantuan Allah. Beres semuanya hadirin yang mulia. Jadilah. Karena kita sekarang meninggalkan usaha atas iman. Sibuk-sibuk ikut kepada cara orang-orang kafir. Di bidang-bidang yang lain kita. Bukan di situ kejayaan kita hadirin. Allah SWT. Telah menautakkan kejayaan daripada manusia ini. Dalam agama. Dalam iman. Sebagaimana para ulama memulai contoh. Katanya. Kejayaan ikan itu adanya di dalam air. Nah. Selama ikan dalam air. Dia akan selamat. Bisa pergi ke sana kemari. Walaupun. Mungkin ada kekurangan makanan. Tapi tetap. Kalau dalam air. Masih dibahagiakan oleh Allah. Tapi kalau berada di darat. Walaupun makanan penuh di kiri kanannya. Dia tidak akan bahagia hadirin. Nah. Coba ke ikan taruh di tempat tidur. Kasih makanan yang banyak. Ke ada air. Kelisah hadirin yang mulia. Sudah Allah letakkan dunianya. Bahagianya ikan itu di dalam. Dalam air. Hah. Bahagianya cacing itu dalam tanah. Hah. Kalau dia keluar daripada tanah. Mudah dipatok ayam. Keinjek orang. Dari segala sebagainya. Begitulah kalau kita hidup keluar daripada agama. Kayak ikan di daratan hadirin.